Sebuah peti jenazah berwarna coklat agak kemerahan berlualion air ditemukan mengapung di perairan Selat Peleng, Banggai, Sulawesi tengah oleh sejumlah nelayan yang tengah melaut, Sabtu dini hari tadi seperti dilansir CNA Daily. Proses penarikan serta evakuasi ke darat lumayan memakan waktu, pasalnya kayu bahan pembuatan peti cukup berat, apalagi setelah terendam air laut. Untuk memastikan isi peti, petugas kepolisian lalu memukanya, dan tidak didapati jenazah di dalamnya. Keterangan dari Kabak Oks Polres Banggai, itu inyoman dunia, peti tersebut memang kosong dan sengaja dihanyutkan oleh pihak keluarga duka saat hendak diseberangkan dengan menggunakan speedboat. Jatuh Boat Ke Salakan, Kabupaten Banggai Ketuluan Informasi dari keluarga, saat itu mereka membawa, jasad keluarga, dengan menggunakan speedboat, namun karena bobot terlalu berat sehingga jasadnya dikeluarkan dan lalu peti itu dibuang, kata nyaman. Sebelumnya peti berisi jasad keluarga Salakan itu diterbangkan dari Makassar menuju Bandara Esa Amir Bubung, kota Luluk, sebelum akhirnya dijemput pihak keluarga dari Salakan. Terima kasih telah menonton!